Dokter di Sukoharjo dikabarkan tewas selesai terkena tembak Densus 88 pada 9 Maret 2022 malam. Sebelum berhasil dilumpuhkan, seorang dokter dan pihak Densus 88 sempat terjadi kejar-kejaran. Sosok yang diketahui seorang dokter tersebut diduga tergabung dalam kelompok teroris. Dilansir tribun, Solo.com Polisi melalui Humas Kolda, Jawa Tengah, Kobes Paul Muhammad Iqbal Al-Qurusi memberikan keterangan. Ia menyebut bahwa mobil saham dokter berinisial S tersebut berhenti. Setelah menabrak tembok rumah warga. Kejadian itu terjadi di Jalan Bekonang, Sukoharjo, Duku Cendono, Desa Sugihan, Kejamatan Bendosari, Sukoharjo. Saat kejadian terjadi, pemilik rumah, yakni Dwi Puji, 35 tahun, tak mengetahui lantaran tak ada di rumah. Dwi mengaku saat itu tak ada pergerakan dari dalam mobil terduga teroris. Hanya ada petugas yang menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah untuk diperiksa. Iqbal menyebut penembakan terjadi sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat setelah terjadi kejar-kejaran. Kini terduga teroris yang diketahui sebagai seorang dokter itu tewas setelah mendapatkan tindakan tegas dan terukur. Saat ini jenazah sudah dibawa tim forensi ke rumah sakit Bayanggara, Semarang untuk dilakukan autopsi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!